Halo Sobat Hobbitani bertemu lagi bersama saya Wusruhendi jadi di video kali ini kita akan membahas tumpang sari kacang panjang dan cabai keriting merah untuk varietas dari kacang panjang ini sendiri kita pakai produk starsheed yaitu yang bernama konpoi nah untuk cabai keritingnya kita pakai dari perusahaan panah merah yaitu yang bernama varietas kastilo ini usia cabai keriting kita ini usianya 50 hari setelah tanam bisa dilihat Alhamdulillah sehat walafiat ya sedangkan untuk tanaman kacang panjangnya ini usia 40 hari setelah tanam jadi ada geser 10 hari antara cabai keriting dan kacang panjang nah buat para penonton yang sebelumnya sudah melihat saya di video sebelumnya itu sudah dijelaskan ya tumpang sari tumpang sari 3 tanaman jadi waktu itu kita tanam timun kacang panjang dan cabai keriting nah setelah timun habis jadi sekarang ini penampakannya seperti ini ya ini penampakannya bisa dilihat jadi timun itu asalnya sebelah sini nah timun ini sudah habis ini bekasnya nih daun-daunnya nah sekarang jadi tanaman kacang panjang naik ke atas untuk proses perambatan kita masih pakai benang ya ini ada benangnya bisa dilihat ini nah ini benang ini gunanya untuk merambatkan tanaman kita fokus nah jadi seperti ini jadi ini sangat mudah ya cepat pengerjaannya jadi kurang lebih seperti itu jadi tidak mengganggu posisi ajir karena nanti kalau misalkan naik ke ajir ini ini akan sulit saat dibongkar kurang lebih seperti itu cuman ada sebagian yang emang sudah kita ke tali rambatan ke benang rambatan tapi tetap ya masih kena ajir untuk sistem ajirnya kita pakai one row untuk ajir tingginya itu sebelah sini sebelah pinggir sini ya sebelah doang sana untuk yang cabai kita pakai lagi ajir yang penek di sebelah sini jadi kurang lebih seperti ini ya bisa dilihat nah cabai itu jadi ketahan sama ajir yang sini nanti kita tinggal ikat di sini ya Alhamdulillah tanamannya ini sehat-sehat ada sebagian sama penyakit yang kayak warang bulat yang kayak gitu masih bisa diantisipasi cuacanya sekarang musim hujan jadi lumayan ekstrim kita perawatan sebagai petani perawatan di lahan itu lumayan ekstrim kita harus seling melakukan penyemprotan melihat sering melihat sama penyakit di lahan itu seperti apa sih karena kalau kita kebobolan sangat disayangkan karena biasanya kalau musim hujan kayak gini tentang utamanya yaitu hama penyakit tanaman guys jadi kita harus mengeluarkan duit ekstra lebih untuk nutrisi tanaman kita oke mungkin oh iya untuk pemupukan kita cuma baru satu kali pemupukan untuk kecang panjang itu menggunakan NPK 16-16 dengan konsentrasi 3 kg per liter air waktu itu nah kemudian di pupukan kedua kita sistem tugal dengan konsentrasi 20 gram per lubang tanam jadi kita taruh disini nah ini masih ada bisa dilihat ini kita pakai Ponska subsidi bisa dilihat ini Ponskanya masih ada karena saat ini musim hujan jadi kita ditaburkan aja jadi gak usah pengocoran lumayan bisa menghemat waktu untuk cabenya sudah lumayan bagus cuman ada sedikit di tips nanti kita bisa pakai bahan aktif abamectin dari produk demolish ataupun abacel ataupun yang lainnya ya oke oh iya untuk panenan ini ini karena baru usia 40 hari setelah tanam jadi paling 5 harian lagi kita panen nanti kita akan bahas mengenai kacang panjangnya ketahanannya apa parietas yang utamanya apa gimana di video berikutnya kita akan bahas tentang kacang panjangnya oke see you next time di video berikutnya salam hobi tani jayalah petani indonesiaku bye bye